Halo semua, balik lagi di channel Synopsis Gaming Di video kali ini saya akan membahas masalah-masalah yang ada di game One Piece Fighting Path dan bagaimana cara mengatasinya Soalnya banyak banget DM dari kalian, komen-komen dari kalian Aduh banyak banget lah masalah-masalah yang ada di game One Piece Fighting Path ini Dari cara loginnya, dari masalah ada ID Cina, bagaimana cara login tanpa aplikasi Bilibili dan lain-lain Di sini saya akan bahas ya satu per satu Sebelum ke pembahasan, kalian jangan lupa klik tombol subscribe ya Karena sedikit lagi subscriber dari Synopsis Gaming ini akan mencapai 2000 Jadi tolong ya di subscribe dan jangan lupa di klik tombol like-nya jika kalian menyukai video ini Oke kita langsung aja bahas masalah-masalahnya Yang pertama ada masalah login ya Bagaimana cara login di aplikasi Bilibili Untuk cara login di aplikasi Bilibili ini sebenarnya gampang dan ada dua cara ya Cara yang pertama akan saya tampilkan ini untuk login ya Soalnya untuk di record gak bisa, jadi saya foto pakai HP lain Untuk yang pertama ini kalian bisa login dengan cara memverifikasi nomor telepon kalian ya melalui SMS Ntar kalian tinggal masukin aja kode verifikasinya dari SMS dan ntar tinggal login Kemudian untuk cara kedua kalian tinggal pencet ya itu yang ada di pojok kanan atas yang warna hitam Kalian pencet Kemudian tampilannya akan seperti ini Di sini kalian tinggal masukin email sama password yang sudah kalian buat Untuk emailnya sendiri ini kalian kaitin aja Dan passwordnya kalian tinggal buat sendiri aja ya Untuk cara pembuatannya mungkin akan saya kasih tau nih Pertama kalian buka dulu ya aplikasi Bilibili nya Terus pencet yang di pojok kiri atas kalian pencet Setelah itu kalian scroll kebawah Pencet yang paling bawah Terus kalian pilih yang pilihan kedua Kemudian pilih yang pilihan pertama Nah di sini untuk pembuatan password dan pengaitan email kalian Kalian di sini tinggal di translate aja ya pakai aplikasi terjemah layar Karena di sini saya cuma memberi tau aja step-stepnya Untuk ganti password dan mengaitkan email kalian tinggal lakukan sendiri ya Oke itu untuk si pembahasan login ya aplikasi Bilibili Kemudian yang kedua tentang ID Cina Mungkin di antara kalian saat login di Bilibili Dan masuk ke dalam gamenya dimintain ID Cina Untuk ID Cina sendiri kalian bisa searching ya di Google ID Card Cina Nanti ada kalian tinggal pilih aja Tapi kalau belum ketemu kalian bisa DM saya ya Untuk Instagram saya ada di kolom deskripsi Nah untuk di tap-tap ya Di tap-tap kan dimintain juga tuh untuk ID Card Cina nya Tapi untuk di tap-tap kadang ID Cina nya gak work ya Sedangkan kalau di Bilibili hampir semuanya bisa gitu Yang saya kasih pada bisa tapi untuk yang di tap-tap Rata-rata gak bisa Jadi saya sarankan kalian download gamenya di aplikasi Bilibili Kemudian masalah yang ketiga itu masalah sinyal ya Untuk sinyal sendiri itu bukan dari koneksi kita Tapi itu emang dari masalah servernya Mungkin servernya down atau emang karena versi Cina Jadinya kita sinyalnya gak kuat gitu ke gamenya Apalagi di PvP gitu Aduh itu PvP sinyalnya sampai merah hampas banget lah di PvP Jadi lebih baik kalian mending menikmati aja lah storynya Misinya-misinya daripada kalian PvP gitu Soalnya sinyalnya hampas banget sumpah Kemudian masalah yang terakhir Login di game tanpa aplikasi Bilibili Untuk login sendiri sih Kalian gampang ya untuk loginnya tuh Kalian kaitin dulu si email sama passwordnya Kalau email dan password udah terbuat dan terkait Kalian nanti masuk ke game gak usah Pake aplikasi Bilibili juga bisa Tinggal kalian masukin email sama passwordnya Jadi kalian bisa ini ya Penyimpanannya jadi bisa lebih lega Tanpa ada aplikasi Bilibili Soalnya aplikasi Bilibili Penyimpanannya gede banget ya Saiznya hampir 700 MB Jadi itulah untuk solusinya Mengatasi penyimpanannya penuh Dan login tanpa aplikasi Bilibili Oke segitu dulu ya yang bisa saya sampaikan Semoga masalah-masalah kalian bisa teratasi ya Jadi gak usah banyak nanya-nanya lagi Tapi kalau kalian masih punya pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar Dan kalau ingin bertanya lebih lanjut Kalian bisa DM saya Untuk Instagram saya sediakannya di kolom komentar Dan di deskripsi Oke segitu dulu ya Informasi dari saya Konten dari saya Semoga bisa membantu Dan jika kalian menyukai video ini Kalian bisa klik tombol like ya Oke See you again Selamat menikmati